Intro Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Muhammad Iqbal saat ditemui di sela-sela upacara serah terima jawatan perwira tinggi Polri mengatakan dirinya sebagai kapolda NTB yang baru pada masa pandemi ini akan terus melakukan himbauan persuasif kepada masyarakat untuk mematuhi protokol COVID-19. Membantu menurut komunikasi pimpinan provinsi untuk melakukan tugas-tugas bagi masyarakat pusat negara-negara. Domain polisi jelas bahwa kami melakukan pembiharaan keamanan itu disarupkan, melakukan perlindungan pelayanan dan pelayanan, terus penegakan itu. Pada saat pandemi ini jelas kami akan fokus di sana. Melakukan latihan maksimal di melawan secara persuasif, masyarakat itu melaksanakan dengan pertinan protokol-protokol COVID-19. Mantan orang nomor satu di divisi Humas Polri ini juga berpesan kepada Kadif Humas Polri yang baru, Brigjen Paul Argo Iwono, untuk terus melakukan manajemen media bersama stakeholder terkait. Saya kira Pak Argo sangat berpengalaman di tugas-tugas keumasan di Humas Polri. Dia juga pernah berpengalaman di Jawa Timur, di Kolda Metro Jaya, Karo Penmas, dan sekarang melangkah melakukan itu. Saya percaya Pak Argo mampu melakukan tugas-tugas selaku Kepala Dibu Sumpas. Tugas-tugas Kepala Dibu Sumpas bukan hanya sekedar jurubicara, tetapi melakukan manajemen media. Semasa mungkin dengan seluruh stakeholder lainnya, menyampaikan pesan-pesan bahwa ada jaminan keamanan, kepastian untuk, dan juga kita semua dengan stakeholder-nya dekat dengan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!